PB Jarum kembali menggelar audisi untuk mencari bakat-bakat bulu tangkis Indonesia. PB Jarum memang kerap memunculkan atlet-atlet yang berkualitas dan bisa membanggakan Indonesia, beberapa atlet lulusan PB Jarum yang mengharumkan nama Indonesia seperti Sigit Budiarto, Icuk Sugiarto, hingga yang paling terbaru adalah Kevin Sanjaya. Namun begitu, Ketua Pencari Bakat Audisi Umum PB Jarum, Sigit Budiarto, mengaku tak harus mencari pemain seperti Kevin Sanjaya. Mencari teknik tertentu itu di setiap atlet kan yang akan kami ambil tidak harus seperti Kevin, tapi mereka punya keistimewaan masing-masing yang harus kami lihat lebih jeli, ucap Sigit dalam konferensi persnya, Rabu, 10-8, Adi dia mempunyai mental yang bagus, kemudian contoh misalkan punya footwork yang bagus itu juga sesuatu yang bagus. Jadi bukan hanya seperti Kevin saja, tapi banyak faktor yang harus kita lihat dari kelebihan para atlet yang akan kita rekrut nanti, tambahnya. PB Jarum kembali menggelar ajang pencarian atlet bulu tangkis muda bertalenta dalam format audisi umum PB Jarum 2022 untuk dua kelompok usia yakni U-11 dan U-13. Tahun ini, proses seleksi dipusatkan di Gor Jarum, Jati, kudus selama empat hari tepatnya pada Rabu, 19 Oktober hingga Sabtu, 22 Oktober 2022. Nantinya, para atlet belia yang mendapatkan jarum beasiswa bulu tangkis dari bakti olahraga Jarum Foundation ini akan menjalani serangkaian pembinaan. Tak hanya itu, selama masa pembinaan di markas PB Jarum di kudus tersebut, para atlet usia dini akan diberikan kesempatan dan target membuktikan serta mengukur kemampuan mereka dengan diterjunkan ke berbagai turnamen lokal, regional, nasional dan internasional. Terima kasih telah menonton!